Terima kasih pemerintah, Anda masih tetap setia bareng saya Dike dalam Dike Show dan tamu saya kali ini sangat istimewa. Dia bukan selebritis, tapi lebih bekendal selebritis, Pak Soni Semarsono. Pak Soni, Anda kan banyak yang bilang malah sebenarnya lebih susah jadi PLT Gubernur loh Pak. Prioritasnya apa Pak untuk mimpin Jakarta ini? Sebenarnya antara putaran pertama dan putaran kedua beda. Kalau putaran pertama kan dulu ditambahi dengan pekerjaan APBD dan OPD. OPD itu organisasi perangkat daerah di mana saya harus menata organisasi dan personil. Dua tambahan dari tiga yang pokok. Yang pokok itu adalah tiga, pertama memastikan bahwa semua urusan pemerintahan daerah DKI berjalan lancar. Kedua memastikan adanya ketenteraan dan ketertiban umum. Dan yang ketiga memastikan sukses pilkada putaran kedua. Itu sebenarnya nanti tugas pokok kita. Lalu ditambahi oleh Pak Basuki Cahaya Purnama. Ada sembilan hal itu? Tambahannya kok lebih banyak ya? Ini memang keterlaluan ini. Harusnya protes dong? Protes. Ini harus lebih besar ini gaji. Apa aja itu Pak sembilan itu? Jadi yang paling pokok sebenarnya, yang paling prioritas dari sembilan itu saya kawal Musrembang. Jadi sebuah proses mekanisme perencanaan dari bawah ke atas, Potema Planning, Musrembang yang ada di kota dan Kabupaten Pulau Seribu. Untuk memastikan bahwa subsistem perencanaan di setiap kota itu nyambung dengan perencanaan di DKI Jakarta secara keseluruhan. Jadi nggak boleh terkodak-kodak seperti itu. Yang kedua juga memastikan bahwa ada konsistensi perencanaan lima tahun dengan perencanaan tahunannya untuk 2015. Melalui pengarahan-pengarahan, saya sebagai PLT Gubernur di setiap kota. Kedua juga RPTRA. Saya dipastikan lah, RPTRA itu ruang publik terpadu, ramah anak, dan itu harus bisa dikembangkan tahun 2017. Kebetulan saya juga ikut merencanakan sekitar 200, 100 dari APBD, 100 dari CSR. Dan ini pesan dari Pak Ahok, saya kira untuk difasilitasi, sehingga mulai segera dilaksanakan pembangunannya karena Jakarta membutuhkan. Ini sebuah gagasan yang sangat bagus karena membuat Jakarta seribang hijau, anak-anak juga merasa bisa memanfaatkan untuk bermain. Dan penting untuk tumbuh dan berkembang anak dari sisi pendidikan. Yang lapangan banteng juga katanya ya? Itu yang pertama, yang ketiga. Lalu kemudian lapangan banteng untuk direvitalisasi. Jadi ini tempat bersejarah, jarang dipukar, kondisinya sudah tidak begitu menarik. Dan insya Allah mungkin dengan anggaran sekitar total 200 miliar lah. Dari mulai tiga komponen, tiga segmen yang akan bisa dibangun. Tiga zona, sorry. Zona lapangannya, kemudian zona tamannya, dan kemudian zona pendukungnya itu bisa dibangun dengan jauh lebih baik. Istilahnya bisa dimanfaatkan oleh persica lah untuk bisa berlatih maupun sekolah sepak bola. Dan juga untuk rekreatif lah warga kota yang ingin refreshing. Betul. Warga butuh tempat-tempat seperti itu memang Pak? Sangat butuh. Karena kalau ada ruang-ruang publik seperti ini, maka generasi muda itu bisa menyalurkan secara positif, konstruktif. Tapi kalau dia tinggal di tempat kumuh, sudah sumpah sekali. Kita nggak bisa mikir Pak? Nggak bisa mikir, tersinggung sedikit, lalu tahu lah. Marah, iya. Tapi tempat-tempat seperti itu, yang paling senang itu anak-anak muda Pak. Iya. Buat selfie Pak, foto-foto. Makanya di tempat taman lapangan pandeng nanti juga dibuat pojok-pocoknya, angle yang sifatnya untuk bisa selfie. Sehingga generasi muda senang untuk selfie di situ. Iya, kan dampak positif media sosial juga kan bisa menjadi media promo, ya kan? Di seluruh dunia orang bisa lihat, oh di Jakarta ternyata tempatnya oke. Tapi Pak, itu kan tambahan sembilan itu kan yang harusnya PR-nya banyak banget. Yang paling utama dulu yang mana, Pak? Prioritas Pak Sony sendiri. Sebenarnya saya sudah membuat jadwal selama satu bulan seperempat. Ini harus simultan, nggak bisa urut serial. Nggak ngejar waktunya. Iya, iya, iya. Waktunya mengejar. Sembilan itu harus simultan. Jadi seperti sekarang ini saya progres, masuk-masuk sembilan itu pasti ada progresnya antar 10%, 50%. Nah sekarang lapangan pandeng sudah teranggap sudah selesai. Karena sudah groundbreaking. Jadi sudah diletakkan batu pertama, sekarang pembangunan sedang berjalan. Sekarang yang kedua yang lebih penting, Musrenbank. Ini sudah 50%. Tinggal Pulau Seribu yang kemudian besok pagi saya selesaikan. Sudah hampir 90% lah. Kemudian yang ketiga, ya gerak cepat, masjid. Masjid Raya. Masjid Raya di Danmogod itu pertengahan April harus sudah insya Allah dirismikan oleh Pak Presiden. SK-nya ini saya yang tertangani dan saya memastikan bahwa landscape-nya itu masjid itu dikelilingi oleh sebuah taman yang hijau. Sehingga juga disamping orang beribadah merasa banyak oksigen, juga bisa tempat bermain lah. Sebelum kemudian jadwal sholat berjemaah, lewat situ juga bisa bermain, ada tamannya dan seterusnya. Itu masjid itu prioritas. Disamping satu lagi yang kayaknya harus agak berat, tapi harus kita laksanakan. Ini pesan Pak Ahok ini adalah Jakarta Creative Hub. Oh iya, itu kan sudah jalan lah Pak? Baru satu untuk contoh di Waduk Meladi saja, tapi ini harus dikembangkan progres ke depan setiap kecamatan itu satu Jakarta Creative Hub. Berapa banyak Pak? TKK setiap kecamatan, karena ini untuk mendorong supaya ada ruang-ruang untuk mendorong entrepreneur mudah. Di Jakarta ada berapa kecamatan Pak? Enggak, ini baru percontohan dua, tapi ke depan ini kan proses ke depan. Betul. Ini mesti target itu perkecamatan. Kalau RPTRA itu dibutuhkan setiap RW satu. Karena itulah sekarang proses perencanaan 2018 diprioritaskan kepada pengadaan lahan. Lahan-lahan sekitar 1000 meter lah plus minus sampai 2000 untuk RPTRA. Saya sempat ngobrol Pak dengan para arsiteknya, dan luar biasa ya, tiap RPTRA itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, tapi tetap tidak meninggalkan ciri khas Jakarta atau Betawi gitu kan. Nah, Pak Soni sebenarnya yang disukai yang kayak apa sih? Yang Jakartanya, yang tulung agungnya. Apa yang mau ditinggalkan dari hal-hal yang bisa menjadi kebanggaan warga Jakarta ini? Saya punya prinsip bahwa membangun betapapun hebatnya infrastruktur ekonomi, kalau dibangun di atas fondasi yang rapuh, dia akan goyang. Nah, fondasi dari sebuah pembangunan daerah itu adalah budaya. Karena itu budaya harus kuat. Nah, budaya di Jakarta ini, mau nggak mau harus melekat dengan Betawi. Karena itulah pentingnya melestarikan budaya Betawi. Nah, saya sudah keluarkan Peraturan Gubernur nomor 229 tahun 2016 yang lalu, judulnya Pelestaran Budaya Betawi. Pergub yang kedua, nomor 11 tahun 2017, kita keluarkan namanya adalah ikon atau ornamen budaya Betawi. Bersama Bamus Betawi tentunya kita diskusikan. Ikon inilah yang kemudian akan kita budayakan di Betawi. Kalau bisa seluruh gedung, ornamen-ornamen Betawi itu semua warnanya. Iya, kayak kalau kita ke Sumatera Barat dulu, Pak. Persis. Ke Padang, ya kan? Baru di bandara sudah terasa Minangnya, kan? Tapi yang lebih penting lagi, semua ini kenapa pelaksanaannya? Karena berangkat dari Perda nomor 4 tahun 2015. Perda ini diusun zaman Pak Basuki Cahay Purnama. Yang tenet tangani, saya yang menyabarkan apa yang telah dikembangkan Pak Ahok. Kemudian besok Jumat kita resmikan Linggang Jakarta, rumah khas Betawi dengan isi semua souvenir Betawi di sana. Oh, di mana itu Pak? Di Linggang Jakarta, nanti berisi souvenir namanya Betawi Store. Sehingga kalau orang ke Jakarta, ya minimum oleh-olehnya ya. Betawi Store ya. Tuh, kan bener kan? Berat jadi PT Gubernur kan Pak? Pak Sori, kita break lagi. Kita lanjutkan di semen berikutnya. Pemeriksa tetap bareng saya dalam DKSIO.